Shalom keluarga damai, keluarga damai, gak tau kenapa ya, kalau saya mendengarkan kata keluarga damai, itu kok langsung maknyes gitu, family goal banget, keluarga yang damai, damai internal keluarga maupun berdamai dengan keluarga yang lain. Oke, saya sih percaya, kalau ada satu hal positif yang diulang-ulang, itu akan tertanam di alam bawah sadar, dan akan menjadi sebuah afirmasi. Ya kita berdoa biarlah tuan anugerah dan kedamaian di dalam keluarga kita. Oke, keluarga damai, bicara tentang keluarga, bagi banyak orang, keluarga memiliki arti penting dalam kehidupan. Keluargalah tempat dimana kita mendapat dukungan dan perasaan cinta kasih yang paling utama. Saya ibaratkan dengan shockbreaker kendaraan. Keluarga adalah tempat yang nyaman untuk meredam tekanan dan koncangan dari dunia luar. Memang tidak ada sekolah untuk berkeluarga, tapi biarlah keluarga kita menjadi tempat yang subur untuk kita bertumbuh bersama. Kita bisa menjadi support system yang saling mendukung dan tidak saling melukai. Keluarga damai, saya dan istri percaya dengan istilah no perfect family. Keluarga kami pun juga bukanlah keluarga yang sempurna, namun perkenankan saat ini kami berbagi beberapa hal kecil tentang kepedulian di dalam keluarga. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu bentuk empati dalam berkomunikasi. Dengan kami mendengarkan cerita anak-anak tentang kampus, organisasi yang mereka ikuti, keluhan-keluhan mereka dalam berrelasi dengan teman, itu menjadi bagian kepedulian kami kepada anak-anak. Dengan mendengarkan, sebagai orang tua kami bisa menangkap akar permasalah dan juga merasakan emosi anak-anak. Sehingga harapan kami, encouragement yang kami berikan bisa lebih konkret dan tepat. Sebagai suami istri, kami pun juga paling doyan ngobrol. Dari topik random dan receh, sampai deep talk. Dalam ngobrol tentu dibutuhkan kemampuan mendengarkan, dan kami pun terus belajar untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan. Secara singkat bisa saya katakan bahwa, mendengarkan bisa turut mendukung mental health di dalam keluarga. Yang kedua, memperhatikan. Anaknya cowok-cowok dan memiliki karakter yang berbeda. Karena perbedaan inilah, kami perlu memperhatikan mereka secara perseorangan. Pernah kami melakukan yang namanya dating atau kencan dengan anak. Iya, hanya berdua saja. Saya tahu istri, dengan salah satu anak. Sehingga kami bisa lebih memperhatikan dan berkomunikasi secara personal dan lebih mendalam. Dan saat bersama pun, sambil ngobrol, bentuk perhatian kami adalah kami tetap memperhatikan dan mengikuti proses perkembangan dari perkembangan-perkembangan mereka. Kami berharap perhatian-perhatian kecil ini bisa memberi pengaruh. Dalam proses kedewasan anak-anak. Yang ketiga, kepedulian saat sakit. Iya, seperti lainnya keluarga yang lain. Jika ada yang sakit, pasti anggota keluarga kami akan peduli. Dan itu selalu kami lakukan. Jika ada diantara kami yang mengeluh, tidak enak badan, kami pasti mendengarkan keluhannya. Mejitin dan ngerokin adalah yang paling cepat yang bisa kami lakukan. Selebihnya adalah kami turut merawat. Contoh, saat anak kami yang besar harus operasi, tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Kami berikan dukungan dan mencoba membuat suasana asik, walaupun itu di rumah sakit. Yang kedua, saat saya harus bed rest dua minggu, istri menggantikan semua pekerjaan saya, menyiapkan makanan yang khusus untuk saya, bahkan mengantarkan makanan itu sampai ke kamar. Dan sepulang kerja, langsung menemani saya. Anak-anak pun rutin memantau kondisi dan perkembangan saya. Keluarga damai, kalau kita membesuk kerapat atau teman, itu adalah bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian. Nah, terlebih keluarga inti, keluarga dekat kita, mari kita menjadi support system yang susah mendukung anggota keluarga yang sedang di dalam lemah tubuh. Yang terakhir adalah berdoa bersama. Saling mendoakan adalah kesempatan yang baik, mending kita saling memperhatikan. Menutup saya yang kali ini, mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Filipi 2, ayat 4-5. Begini punya firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Keluarga damai, ketika anggota keluarga punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, yaitu adalah untuk memperhatikan kepentingan anggota yang lain, pastilah berkat dan kegadiran Tuhan berada di tengah keluarga kita. Terlebih, ketika keluarga kita atau anggota keluarga kita mengalami pergumulan, kegadiran Kristus pasti akan semakin dirasakan. Sebuah keluarga menjadi strong family dan diberkati, bukan karena tidak pernah menghadapi masalah atau pergumulan, melainkan karena setiap anggota keluarga bersedia mengasihi dan melayani anggota yang lain, seperti yang diteladankan Kristus. Menurut saya, inilah esensi dari keluarga damai. Keluarga damai, membangun keluarga saat ini tidaklah mudah ya. Perlu diakui bahwa semakin hari, tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga bukannya makin sedikit, tapi makin banyak. Perselisihan antara anggota keluarga, KDRT, anggota keluarga yang mengalami depresi, bahkan kita lihat beberapa waktu yang lalu cukup viral di media, ada yang sampai mengakhiri hidupnya, dan lain sebagainya. Karena itu keluarga damai, jika kita membangun keluarga hanya dengan kekuatan dan pengertian kita sendiri, semua itu pasti akan terasa berat dan sia-sia. Kita harus membangunnya di atas cinta Tuhan, dan terus merawatnya. Dengan demikian, seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh keluarga kita, kita tetap akan menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Seperti keluarga Tuhan, di Masmur 127 ayat 1a, Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Mari kita berdoa. Bapak yang maha baik, kami hidup bergerak, seluruhnya berada di dalam kuasamu saja ya Allah. Terlebih, saat dua atau tiga orang berkumpul di dalam namamu, dalam keluarga kami, engkau hadir. Ya Allah, kami bersyukur atas hadirmu bersama kami. Temani keluarga kami ya Tuhan, dalam dinamika dan tantangan kehidupan, dan pilih rumah kami, menjadi tempat yang nyaman untuk kami pulang. Hanya dalam lengan kuatmu ya Tuhan, kami menyandarkan dan menggantungkan keluarga kami. Dan yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin.